Halo, ketemu lagi dengan saya Mike Ayo kita lanjutkan yuk bahas mengenai pride ya Jadi pride atau gengsi itu Memang salah satu yang dimiliki orang Sifat yang dimiliki oleh seseorang Mungkin ini hasil dari Efek survival ya Jadi pride itu Bentuk Untuk mengekspresikan bahwa dirinya lebih unggul daripada orang lain Dalam banyak hal pride ini Dapat melukai diri sendiri dan orang lain Nah, kemarin ini ketika saya Di jalan Saya lagi naik motor Saya lihat banyak sekali orang bodoh yang Apa ya namanya Menyeruak Kalau istilah orang itu ada yang bilang menyeruak Atau menyusul Ngambil jalur orang lain sampai akhirnya penuh Dari yang arah saya Akhirnya semua motor dan mobil Ada yang ngambil ke jalur sana Dan di sebelah sana juga karena macet Banyak motor dan mobil yang ngambil ke jalur sebelahnya Saling menghalangi Akhirnya karena susah maju Dua-duanya Ya Macet Ya Masing-masing punya gengsi bahwa saya harus Jadi yang nomor satu Waktu itu saya bilang Kenapa semua orang ingin jadi di pole position ya Kalau kayak membalap pengennya di nomor satu Gak ada yang mau ngalah satupun Akhirnya semuanya macet Akhirnya saya bilang Pada diri saya Mungkin sebaiknya semua orang itu pakai otak ya Bukan pakai pride Karena otak itu Mampu memproses keputusan itu lebih bijak Dibandingkan hanya dengan pride Dimana hanya mementingkan diri sendiri Artinya asal saya bisa lewat Saya gak peduli dengan Apapun yang terjadi di sekitar saya Ya itu tidak baik Itu bertentangan dengan Pemikiran moral yang dikenalkan oleh Lawrence Kohlberg Dimana moral itu Tidak boleh merugikan orang lain Oke Ya mungkin segitu aja Jadi pesan saya buat kita semua Please jangan pakai pride Pakailah otak lebih banyak Terutama kalau di jalan raya Jangan sampai otaknya ketinggalan di rumah Ya Jangan sampai otaknya dipinjemin ke orang lain Atau kamu sendiri minjem otak ke orang lain Ya Lindungin otaknya pakai helm Jangan Jangan menganggap kepalanya lebih keras dari aspal Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini Yang mau bertanya atau ngasih komentar Buat kemajuan video ini Please kasih komentar di bawah Kita akan lanjutkan lagi mengenai pride See you